selamat menikmati supaya burung perkutut itu cenderung lebih sehat seperti itu ya nah biasanya jamu yang saya gunakan itu saya jadikan satu dengan pakan burung perkutut supaya lebih simpel soalnya burung perkutut yang saya miliki itu kan bukan hanya di kurungan tapi juga di kandang peternaan jadi semua yang ada di kurungan dan juga kandang peternaan itu akan lebih sehat seperti itu ya nah bagaimana caranya ikuti saya ini saya akan menunjukkan oke teman-teman ya di depan saya ini ada milet putih yang akan saya apa namanya ya di gerengseng tapi tidak pakai minyak itu ya atau disangar bahasa jawanya sebelum itu kita hidupkan apinya untuk apinya kecil saja tidak usah terlalu besar nah ini untuk pakannya tidak saya campur karena setiap burung itu punya kesukaan makanan masing-masing seperti itu ya nah ini ini adalah ramuan yang saya pakai yang saya buat sendiri ini untuk ramuannya isinya rempah-rempah dan juga sedikit ada tambahan gitu ya nah ini saya tuangkan sedikit saja nah ini saya kira sudah cukup karena ini nanti untuk ramuannya juga saya bagi-bagi dengan pakan yang lainnya ada beras merah ada ketan hitam seperti itu ya oke kita goreng saja kita sangar saja nah apinya kecil saja ini diaduk-aduk seperti ini harus diaduk-aduk terus untuk mengetahui ini sudah matang atau atau sudah belum matang itu biasanya kalau sudah matang itu bunyi pakan nilet itu sering-sering gitu ya kalau bahasa jawanya seperti itu ya ini santai saja gak usah terlalu cepat-cepat biar tidak terlalu capek seperti itu ya oke teman-teman ini sudah kira-kira 10 menit atau 15 menitan ya ini saya kira sudah matang karena ini bunyinya sudah krisim-krisim terus kemerisik gitu ya terus ininya juga sudah tidak berkem atau mengempal jadi sepisah-pisah niletnya tadi kan basah karena ada bercampur sama jamu tadi ini sudah matang terus kalau sudah matang kayak gini jangan langsung dimasukkan ke dalam toples kita matikan dulu oke ini sudah matang kalau sudah matang jangan dimasukkan ke toples tapi dibiarkan atau dianginkan kalau saya pakai tampah seperti itu ya kalau teman-teman terserah yang penting jangan langsung dimasukkan ke toples seperti itu oke untuk hari ini cukup sekian semoga bermanfaat tips hari ini dari saya jangan lupa komen like subscribe ya channel ini semoga bisa terus berkembang dan memberikan informasi oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh